Dengan meningkatnya tren kasus COVID-19 dan naiknya level PPKM di Provinsi Bengkulu, Satgas COVID-19 melalui rapat koordinasi penanganan COVID-19 pada selasa 15 Februari 2022 di Balai Raya Semarang, Bengkulu menghasilkan beberapa kesepakatan tenis bersama. Di antaranya, Satgas COVID-19 di Kabupaten Kota untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai kontrol sehubungan dengan naiknya PPKM level 2 dan 3 dan menghidupkan kembali posko COVID-19 di pintu masuk antar kabupaten atau kota untuk sekedar mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Memastikan kesiapan rumah sakit dan tenaga medis jika terjadi lonjakan kasus, termasuk mempersiapkan isolasi terpadu dan mandiri bagi pasien COVID-19. Memantau ketersediaan vaksin, terutama vaksin yang mendekati kadar luarsa untuk segera dimanfaatkan di gerai vaksinasi kabupaten atau kota. Kabupaten-kabupaten dengan capaian vaksinasi di bawah rata-rata provinsi agar melakukan percepatan vaksinasi. Penerapan aplikasi peduli lindungi baik di pusat-pusat keramaian dan di instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Pusat-pusat layanan tidak melayani atau berani menolak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, termasuk melakukan pengetatan pengeluaran izin dari Satgas COVID-19 kabupaten atau kota se-provinsi Bengkulu. Lindungi diri, keluarga, dan orang lain. Ayo tetap disiplin protokol kesehatan.